Pekan olahraga provinsi atau PORPROF sebentar lagi diadakan. Terkait hal ini, Ketua Koni Kota Jambi Kadhafi mendorong para atlet pencaksilat Kota Jambi agar selalu bersemangat dan juga memiliki mental yang kuat. Dengan cara membuat open kejuaraan atlet-atlet tersebut akan mengasah skill dan untuk menyaring atlet kekejuaraan PORPROF nantinya. Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Jambi atau Koni Kota Jambi Kadhafi menyatakan akan mendorong pencaksilat Kota Jambi untuk dapat mereprestasi di kancah nasional. Hal tersebut disampaikannya saat Kadhafi memberikan kata sambutan dan hadir sekaligus membuka kejuaraan Ipsi Kota Jambi di Gedung Judo Kota Baru pada Kamis 16 Maret 2023. Dalam kata sambutannya, Kadhafi sangat merespon kegiatan kejuaraan yang diadakan oleh Ipsi Kota Jambi, di mana Kota Jambi memiliki pesilat yang handal dan berkualitas. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa kejuaraan ini merupakan suatu event yang sangat berharga agar para atlet termotivasi dan semangat dalam dunia persilatan. Kadhafi juga berharap akan ada bibit-bibit yang luar biasa untuk persiapan mental karena PORPROF 2023 sebentar lagi akan diadakan. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa Ipsi Kota Jambi bisa membuat prestasi, yaitu dengan menjadi juara umum PORPROF di provinsi. Dan Ipsi Kota Jambi bisa mengirim atlet-atlet Kota Jambi untuk kejuaraan prapon dan pon. Kota Jambi yang diadakan akan diadakan dari PORPROF di provinsi yang luar biasa untuk persiapan mental bahwa di depan mata. PORPROF 2023 sudah sebentar lagi dipererakkan, habis itu plafon, setelah penerakan dari kami PORPROF di provinsi Kota Jambi, Ipsi Kota Jambi bisa membuat prestasi, puluh yang dikotok menjadi juara umum di provinsinya. Jadi, plafon sama ponnya, hati Kota Jambi bisa mengirim dari hati dari Kota Jambi. Hasil laporan dari wanitia besar Kota Jambi, semua pelatih dari semua cowok kami sudah panggil, dan sudah memberikan amal-amal. Heru Syaputra, JAK TV, melaporkan.